Selamat sore teman-teman MS Trade & Investment semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade. Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa teknikal untuk saham Antam, TINS, dan INKO. Pergerakannya mau kemana mereka? Oke teman-teman sebelum membahas saham Antam, INKO, dan TINS, kita akan melihat dulu kondisi IHSG. Oke ya, kita lihat dulu di berita bahwa saat ini IHSG ditutup di zona hijau, pada awal pekan ini ya, ditutup di mana? Ditutup di 6255,3125, jadi ini adalah chart 15 menit, teman-teman bisa lihat di sini, IHSG itu pada awalnya dia opening itu naik ya. Nah seperti ini, kemudian menjelang sesi 1 dia menjadi titik tertingginya, namun demikian ketika closing, IHSG turun seperti yang terlihat di dalam chart ini. Kira-kira kenapa IHSG bisa turun seperti itu teman-teman ya? Baik, kalau kita lihat di sini, ini adalah di OLT Mirai, terlihat untuk market Hang Seng saat ini ditutup turun main 1,35, sedangkan market China ditutup turun juga 1,45. Untuk Australia 0,19 minus 0,19 dan Kospi main 0,9. Jadi ya boleh dibilang secara umum saat ini marketnya adalah mengalami penurunan ya, sehingga IHSG juga terpengaruh. Seperti itu teman-teman untuk kondisi regional dan IHSG. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk di sini ada news juga untuk harga minyak saat ini adalah mengalami kenaikan ya, kenaikan yang cukup tinggi ke level, mendekati level 60 dolar per barrel. Tentu akan berpengaruh ke saham-saham minyak ya, seharusnya. Nanti di bahasan lain kita akan bahas tentang minyak, tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya membahas tentang 3 saham utama yaitu Teens, Antam, dan Inco. Seperti itu. Untuk harga Teens, commodity Teens saat ini mengalami kenaikan 5% teman-teman ya. Kemudian untuk Nickel, Nickel mengalami kenaikan 2,3. Sedangkan untuk emas itu stagnan dikenaikan 0,07%. Kita akan melihat ke saham-saham Antam, Inco maupun Teens. Oke teman-teman, saya akan mulai dari saham Inco ya. Inco teman-teman. Untuk Inco, ya tadi hari ini maksud saya itu rentang pergerakannya di 6,375. Untuk support dan untuk resistnya di 6,675. Nah pergerakan harga Inco sendiri bagaimana? Ya Inco untuk hari ini ternyata dia masih bertahan di support ya. Boleh dibilang masih memiliki support di 6,375. Untuk resistnya masih di 6,675. Jadi untuk Inco belum berhasil break di resist, tetapi juga tidak tembus di support ya. Tidak tembus di support 6,375. Untuk volume hari ini, closing saat ini berbentuk shooting star dengan volume yang cukup tinggi teman-teman ya. Untuk Inco memang awalnya di sesi 1 tadi pergerakannya bagus. Kita bisa lihat di chat Howerly. Nah seperti ini ya, pergerakannya awal-awalnya memang bagus. Tetapi di closing, closingnya dia di 15 menit terakhir itu mengalami penurunan. Sehingga untuk Inco itu closing di 6,425. Seperti itu. Kita akan lihat di OLT untuk Inco ya. Kita akan lihat untuk Inco. Ya seperti ini teman-teman. Closing untuk Inco adalah di 6,425. Saat ini sebenarnya untuk asing. Saya tutup dulu. Saat ini sebenarnya untuk asing itu melakukan pembelian yang besar teman-teman ya. Ini terlihat di sini. Netbuy untuk asing cukup besar. 2 hari terakhir ini besar. Dan hari ini adalah 10 kali lipat lebih besar dari pembelian hari Jumat kemarin ya. Secara broker summary juga kita lihat. Top buyer-nya adalah AK dan YU. KZ ya. Top seller-nya retail, NI, JP, PD, CC. Retail. Untuk top buyer-nya adalah AK, YU. Boleh dibilang ini adalah bukan retail yang biasanya kita temuin. Seperti JP, PD, CC, NI. Seperti itu. Jadi pergerakannya sebenarnya bagus. Pergerakannya bagus. Ini di luar range yang biasanya ya. Seperti teman-teman lihat ini benar-benar di luar range. Seperti ini saya lihatkan dulu di daily. Nah dia sudah bergerak di atas range biasanya. Seperti itu. Untuk INCO. Nah bisa jadi penurunan INCO hari ini adalah ya mungkin orang kan memiliki ingatan ya. Artinya hafal kalau INCO saat ini berada cukup tinggi atau mendekati dari harga puncaknya. Sehingga wajar apabila orang melakukan take profit seperti itu. Take profit untuk merealisasikan sebagian keuntungan. Apalagi hari ini kita lihat saham batu bara mengalami kenaikan ya. Beberapa saham batu bara mengalami kenaikan dan juga saham agro mengalami kenaikan yang kenceng. Breast yang kenceng. Tentu orang-orang juga sangat mungkin konsentrasinya terpecah. Tidak hanya masuk ke saham triometal. Tetapi mereka juga sangat mungkin masuk ke saham-saham lain. Seperti itu. Jadi masih diperhatikan untuk INCO besok itu di 6.375. dan 6.675 ya. Masih boleh diperhatikan untuk BISO untuk INCO itu di 6.375 dan 6.675 untuk resistnya. Oke kemudian saya akan bahas saham Antam. Nah Antam hari ini bagus. Bagus teman-teman. Karena dari opening pagi langsung dia bermain di atas 2.920. 2.920 adalah support Antam. Dan resistnya adalah di 3.150. Tetapi ini seperti yang terjadi juga di INCO. Bahwa orang melakukan take profit. Ini sepertinya di akhir-akhir ya. Saya lihat di chat Hourly. Seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah pergerakan Antam. Ini dari tanggal 22 itu. Ini dalam satu hari ya. Kita lihat di dalam 15 menit untuk melihat pergerakan yang lebih jelas. Dari Antam ini. Nah ini opening pagi tadi untuk Antam. Nah ini teman-teman dari sini ya. Dia pergerakannya seperti ini untuk Antam. Menjelang sesi 1 berakhir dia berada di puncak. Namun pada saat closing turun. Dengan volume penjualan yang cukup besar ya teman-teman. Cukup masif. Artinya serentetan ini di dalam 15 menit ini. Terjadi penjualan juga yang cukup kencang. Kenaikan menuju 263040 itu volumenya cukup besar. Cuma dilawan dengan seller. Yang melakukan suple. Mensuple kenaikan tersebut. Artinya mengisi orang-orang yang mau membeli. Akhirnya harganya turun. Jadi orang yang mau membeli itu selalu disuplai oleh orang-orang yang sudah memiliki barang. di Antam. Itu sangat mungkin teman-teman ya. Sangat mungkin. Jadi ketika suatu saham itu pernah tinggi. Kalau boleh dibilang ini untuk. Ini pergerakan daily ya. Untuk Antam ini kan pernah berada di atas. Di sini. Nah terus dia turun. Pada saat turun. Ini masih ada sebagian orang di sini yang belum take profit. Masih nyangkut. Seperti itu. Ini akan. Menjadi. Ini. Dia akan menjadi supply. Jadi ketika harganya naik. Orang membeli. Dia akan supply. Akan. Nih tak kasih. Saya punya barang harga. 2. 2.9. Misalkan saya punya barang di harga. 3.050 sampai 3.400. Jadi orang-orang yang nyangkut di area sini. Dia akan. Men supply barang. Ke yang membeli di area situ. Jadi wajar. Mengalami penurunan. Dan itu namanya volume resist. Resistan yang terjadi karena orang yang nyangkut. Seperti itu. bisa menghambat pergerakan saham ya. Pergerakan antam. Inko. Itu juga bisa terhambat. Karena masih adanya orang-orang yang berada di puncak. Yang menjual kembali. Seperti itu. Nah. Nah oke. Saya lanjutkan. Terus. Seenaknya gimana. Kalau model seperti ini. Ya. Kita itu kan tidak boleh berasumsi ya. Antam inko teens akan naik terus. Kita itu hanya bisa melihat. Melihat ke dalam chart. Nah. Kalau hari ini saya punya antam. Kalau hari ini saya punya antam. Dan saya memang punya antam. Dan antam. Terlihat di dalam chart. 15 menit ada. Ya. Boleh dibilang. Penjualan. Seperti ini. Jadi saya kurangi posisi saya untuk antam. Karena saya. Masih ada barang-barang lama. Yang harganya ya. Boleh dibilang saat saya beli itu. Cukup tinggi. Tetapi ketika. Antam itu turun. Saya sudah melakukan average down. Sehingga harga saya sudah bawah. Jadi ketika. Antam terasa tidak kuat. Saya sudah lepas sebagian. Itu adalah salah satu bentuk money management saya. Jual ketika antam sedang berada di puncak ya. Jual sebagian saja. Tidak usah semuanya. Karena kita tidak tahu. Besok mau naik atau turun. Kita hanya mengatur trading kita. Mengurangi posisi. Karena posisi yang berlebihan di puncak. Terasa tidak. Nyaman juga seperti itu. Karena kalau kita lihat. Pergerakan untuk antam ini. Sebenarnya. Enak sekali dipakai trading. Dengan menggunakan Fibonacci saja. Seperti itu ya. Ini dari bawah. Ketemu di. 23. 23. Resist ditembus. Di 38. 38. 8 tidak kuat. Orang take profit. Take profit. Antri di 23 lagi. 23. Kalau dia turun terus kan. Bablas ya. Seperti itu. Karena berhubung dia tidak turun. Dia naik. Orang positioning lagi. Dari support. Jual di sini. Tapi karena. Price actionnya kuat ya. Jualnya di. Di atas. Di 50 ya. Di retracement 50. Di 38 maksud saya. Dijual di 38. Nah seperti ini. Nah 38. Bisa dijual. Kalau misalkan masih kuat ya. Resist berikutnya adalah di. 50. Atau di 27. 60. Nah di 27. 60 kemarin. Positioning orang langsung melihatnya di. Resist disini. 29. 25. 29. 25. Sempat beberapa kali gak kuat. Jadi orang mengingat bahwa 29. 25 adalah resistnya antam. Jadi ketika hari ini antam sampai 3.000. Di. Resist psikologi. Atau harga psikologi. 3.000-an ya. Orang cenderung take profit. Karena apa? Karena supportnya antam di 29. 25. Jadi sangat mungkin orang-orang yang membeli di. Harga sini juga udah take profit. Ataupun juga. Disini orang-orang yang punya harga disini. Akan supply. Supaya dia bisa keluar dengan aman. Dia maksud dia juga mau tukar barang ke. Harga-harga bawah. Seperti itu. Jadi seperti itu wajar. Kalau memang naik ya kita. Gak tahu harga mau kemana ya. Kita take profit sebagian aja dulu. Baru nanti kita ambil lagi di. Support. Seperti itu. Itu adalah untuk. Antam. Nah kita lihat dulu. Kira-kira antam ini secara. Varinnya gimana. Secara. Buyer-sellernya. Seperti apa. Kita akan lihat. Ini untuk antam. Teman-teman. Untuk antam. Asingnya besar sekali. 3.90 juta. Ya. 3.90 nih. Maksudnya. Dia terlihat. Jauh lebih besar daripada. Beberapa hari sebelumnya. Nih teman-teman lihat volumenya. Disini. Kita. Atau saya memasang. Moving average 5. Volume. Harga hari ini adalah. Jauh di atas. Moving average 5. Untuk volume. Dua hari ini. Udah cenderung besar. Untuk antam. Namun demikian. Untuk hari ini. Memang belum sempat. Menyentuh di. Atas. Moving average. 20. Untuk volume. Tapi ini udah menandakan. Bahwa pergerakannya cukup. Inilah. Cukup. Masif. Dibanding seminggu yang lalu. Makanya kenapa. Seminggu yang lalu. Pergerakan antam. Juga di situ-situ aja. Jadi. Saya take profit sebagian. Baru. Besok. Saya akan antri. Di support sebagian. Untuk antam. Jadi. Kita tunggu. Pergerakannya. Masif. Untuk. Naik. Dengan dorongan volume. Baru kita lihat nanti. Target. Kenaikan antam. Kita bisa lihat. Dari. Vibonasi. Projectionnya. Seperti itu. Untuk. Saat ini. Patokan aja. Teman-teman. Patokannya. Bahwa untuk antam. Di 2925. Adalah support. Saya mungkin. Besok akan ngantri. Di area itu. Karena tadi. Saya udah jual. Di. 3050. Kita lihat marketnya. 3040. Ya. Kita lihat marketnya besok. Seperti apa. Untuk. Antam. Teens. Dan. Inco ini. Oke. Kemudian. Untuk Teens. Untuk Teens. Di dalam. Chart harian. Masih. Chart hourly. Sekarang. Saya ubah ke chart. Daily. Teman-teman ya. Saya akan besarkan dulu. Supaya teman-teman bisa melihat. Sama teman-teman. Untuk Teens. Saya hari ini juga. Take profit sebagian. Saya take profit sebagian. Karena saya tidak. Tahu. Besok mau kemana. Saya hanya melihatnya. Bahwa saat ini. Untuk Teens. Sudah dekat sekali. Dengan. Puncaknya. Di 125. 60. Supportnya masih. Di 23. 30. Saya nanti akan. Antri lagi. Mulai di sini. 23. 30. Bahkan sampai. 21.70. Karena. Teens tadi sudah. Naik. Dan cenderung gak kuat. Jadi saya lepas sebagian. Volume jualannya juga. Cukup tinggi. Untuk Teens. Ya. Jadi. Lebih baik. Saya lepas dulu. Karena saya tadi. Juga ada positioning. Untuk saham. PTBA. PTBA. Dan juga masih ada. Elsa. Jadi. Ya. Sudah cukup lama. Pegang Teens. Antam. Masih ada sebagian juga. Jadi. Wajar. Saya lepas. Sebagian lah. Seperti itu. Untuk money management saya. Tidak terlalu banyak. Di Antam. Sama Teens. Oke. Kalau kita lihat. OLT ya. Untuk Teens. Sekarang. Apakah sama dengan Antam. Nah. Untuk Teens sih. Saat ini ya. Terlihat. Asingnya. Dua hari ini sell. Teman-temannya. Jadi saya lepas dulu aja. Besok saya. Ambil di bawah aja. Untuk Teens. Memang pergerakan Teens. Ya. Bisa libar sekali. Jadi. Kalau udah. Profit ya. Lebih baik. Kita amankan dulu. Profit yang sudah ada. Seperti itu. Itu adalah ulasan saya. Untuk Teens. Inco. Dan. Antam. Tentang targetnya. Kemana mereka. Setelah ini. Kita masih tetap harus berpatokan pada support resist yang. Ada ya teman-teman. Jadi. Peta pergerakan. Peta fibonacci ini adalah. Peta yang dapat teman-teman gunakan. Untuk melihat pergerakan. Tens. Inco. Antam. Jadi. Gunakan saja. F dan then ya. Kalau. Kuat di atas. Support. Volume menaiknya. Didukung. Naiknya didukung volume. Ya. Berarti dia akan. Ketemu resist. Kalau di resist. Dia gak kuat. Balik. Ada volume turunnya besar ya. Dia akan kembali ke. Support lagi. Seperti itu. Jadi teman-teman. Petakan. Untuk Tens. Supportnya. 2330. 0 dan 2540. Untuk Antam. Di 2925. Sampai 3150. Sedangkan untuk Inco. Masih di 6375. Dan 6675. Demikian dari saya. Surya. MS Trade. Membahas tentang. Tiga saham. Trio metal. Terima kasih teman-teman. T aun. Tui.